Intro Komandan Kodim Banyumas, Letkol Infantri, Chandra mengajak seluruh relawan di Banyumas berdoa dan sholat goib terhadap kru Nanggala 402. Kegiatan digelar oleh Banyumas Humanity Volunteer di lapangan Makodim Banyumas. Banyumas Humanity Volunteer menggelar sholat goib dan doa bersama di lapangan Makodim Banyumas kepada kru kapal selam KRI Nanggala 402 yang telah gugur. Banyumas Humanity Volunteer atau PHV terdiri dari 38 relawan se-kaupaten Banyumas. Dalam doa bersama, mereka juga mengundang umat beragama lain untuk datang ikut memajatkan doa. Mereka ingin solidaritas umat beragama tumbuh dalam kegiatan tersebut. Begitu juga dengan solidaritas para relawan yang semakin tumbuh. Menyikapi kegiatan tersebut, Komandan Kodim 0701 Banyumas, Letkol Infantri, Chandra menyampaikan apresiasi kepada para relawan. Mereka turut membantu doa dalam percarian kru KRI Nanggala 402. Untuk kegiatan hari ini merupakan inisiatif gabungan para relawan yang berada di Kabupaten Banyumas. Kemudian kegiatan ini dalam raka mendoakan patria-patria TNI yang telah gugur dalam melaksanakan tugas di kapal Nanggala. Kemudian kami apresiasi kegiatan ini sebagai hal positif bahwa masyarakat Banyumas memiliki perhatian dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk sama-sama bersatu padu bersama dengan TNI untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong kepedulian komunitas serta masyarakat lain dalam menyikapi segala bencana yang ada di Indonesia. Dan tim juga berpesan kepada keluarga dari kru KRI Nanggala 402 agar tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan tersebut. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satelit TV, Mewartakan.